Pemirsa sehubungan dengan kabut asap yang semakin pekat akibat kebakaran hutan dan lahan, Pejabat Bupati Katingan Saiful menghimbau kepada masyarakat di wilayahnya agar tidak membakar lahan. Hal tersebut disampaikan Saiful usai mengikuti rapat penurunan dan pencegahan stunting di Aula Bapeda Litbang, Katingan, Rabu 27 September 2023. Selain menghimbau agar masyarakat jangan membakar lahan, Pejabat Bupati Katingan Saiful juga meminta masyarakat untuk memakai masker jika berkegiatan di luar rumah, terutama bagi anak-anak yang rentan terhadap serangan penyakit ispah dan pernapasan. Terkait dengan pantauan indeks standar pencemaran udara di wilayah Kebupaten Katingan sudah masuk kategori sangat tidak sehat. Saiful berupaya agar kegiatan belajar mengajar di sekolah untuk sementara ini tetap berjalan normal, karena kabut asap masih bersifat sementara, artinya hanya terjadi pada jam-jam tertentu. Masyarakat yang semakin pekat ini, yang pertama kita mengharapkan kepada masyarakat untuk jangan sampai melakukan pembakaran lahan lagi lah, yang pertama. Kemudian yang kedua dari sisi menjaga kesehatan, mungkin sudah saatnya kita perlu menggunakan masker, sehingga dari sisi kesehatan kita, terutama anak-anak yang pelajar dan lain sebagainya, kita berharap orang-orang tua memperhatikan karena daya tampung oksigen di dalam tubuh seorang anak kan berbeda dengan yang kita sudah dewasa ini. Mudah-mudahan dengan mereka menggunakan masker atau gangguan dari sisi ispah lah, katakan demikian, itu tidak terjadi pada anak-anak kita. Saiful menambahkan, jika saja kabut asap semakin parah, maka ia bersama SOPD Katingan dan instansi teknis terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Penanggulangan Bencana Daerah, dan lainnya, akan mempertimbangkan kembali apakah pengunduran jam sekolah bagi pelajar SD, SMP, dan SLTA perlu untuk dilaksanakan. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, INews melaporkan.